Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Faresi dan Alituarat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasu tangan sebelum makan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Faresi. Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di syurga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Hari ini kita merayakan Pesta Santo John Mary Viany. Dan di dalam kehidupan kita setiap hari, Mampukah kita mencuntui Santo John Mary Viany ini? Hidup di dalam kesederhanaan yang sanggup untuk duduk 18 hingga 19 jam sehari Untuk mendengar pengakuan orang-orang yang berdosa. Jika kita lihat kehidupan kita, diri kita pada saat ini, Ramai di antara kita pada saat ini mengejar kekayaan, Mengejar darjat, nama, Dan mahu mengekalkan status kita. Jadi saudara dan saudari, Persoalannya di sini, Mampukah kita untuk hidup sederhana? Sepertimana Santo John Mary Viany? Kehidupannya begitu sederhana. Sehinggakan jika kita baca sejarahnya, Pingat yang diterimanya itu dijual, Dan duit hasil jualan pingat itu didermakan kepada orang-orang miskin. Jadi, mampukah kita untuk mengongsikan apa yang kita ada kepada semua orang? Pertama sekali mereka yang memerlukan belas kasihan daripada kita. Jika kita mahu mengikuti Tuhan, Kita harus berani untuk berbelas kasih kepada orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Jadi, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui pesta Santo John Mary Viany ini. Yang pertama, Kita harus ingat, Bukan semuanya kekurangan yang ada di dalam diri kita, Kehidupan kita membuatkan kita buruk, Membuatkan kita nampak tidak mempunyai apa-apa. Tetapi, percayalah bahawa pastinya kadangkala Tuhan akan menggunakan kelemahan kita itu untuk bersaksi demi namanya. Kadangkala kekurangan yang kita ada itu adalah tuguran dari Tuhan untuk membantu diri kita untuk terus maju ke hadapan. Oleh itu, saudara dan saudari, Jangan menganggap kelemahan yang ada dalam diri kita itu sebagai penghalang bagi kita untuk memajukan diri kita. Tetapi, mintalah bantuan daripada Tuhan agar kita sentiasa diberkati selalu. Yang kedua, Apa yang kita takut dalam kehidupan kita adalah Apabila kita buta hati dan lumpuh fikiran untuk melakukan sesuatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Biarlah mata hati kita, fikiran kita terbuka. Bukan sahaja terbuka bagi diri kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi terbuka untuk membantu orang lain. Agar melalui bantuan kita itu, kita dapat memberikan kasih Tuhan kepada orang yang masih memerlukan pertolongan daripada kita. Yang ketiga, Jauhkanlah rasa iri hati, dengki, marah dalam diri kita. Kerana apabila perasaan ini menguasai diri kita, Hati kita akan tertutup. Fikiran kita akan tertutup. Oleh itu, persembahkanlah Apa sahaja yang kita alami pada saat ini kepada Tuhan Agar ia akan menukarnya Dengan belas kasihnya kepada kita dan juga orang lain. Jadi saudara dan saudari, marilah saat ini kita datang kepada Tuhan Kita persembahkan diri kita, hati kita, fikiran kita kepada Tuhan Agar melalui persembahan ini, kita akan diampuni Dan kita akan menjadi orang yang baru, yang sentiasa percaya akan Tuhan Jadi sekali lagi, marilah kita berdoa Agar Tuhan akan menggunakan diri kita untuk bersaksi baginya Namun Bapak, Putra dan Roh Kudus